Hai ada di zaman Bani Israel itu dimasukkan raka oleh Allah gara-gara apa miara kucing ditaruh kurungan enggak dikasih makan nah kucing ini memang para sahabat ada yang namanya Abu Hurairah punya kucuk sama kucing kecil dimasukkan Bapaknya kucing kecil juga ngasih makan tapi ya jangan terlalu takut sama kucing kadang orang awam terlalu berlebihan kalau sama kucing nabrak kucing tuar bajunya dibuka ada apa buka baju bajunya dibuka dibungkus kucingnya di tahlili ya Allah cek lebur kucing ya Allah buat apa di tahlili itu kucing itu kalau memang kamu nabrak ya kan kamu nabrak kucing sudah kamu ambil kamu kubur cukup enggak usah pakai baju atau pakai apa lho kamu sengaja apa enggak nabraknya berendak ya sudah saya supir saya kalau ada kucing pas ngebut ada kucing lewat tabrak dan kau kadang berapa banyak orang itu mati gara-gara menghindar dari kucing akhirnya Kiai nya kecelakaan gara-gara supir mikir lagi kucing mau jangan dema kucing kucing jadi sama kucing itu jangan usah terlalu takut kecuali kalau kamu ada kucing diem-diem ditabrak lah ini celaka jangankan kucing hewannya walaupun anjing kalau kamu siksa kamu akan dapatkan apa namanya dapat kualat karena itu makhluknya Allah enggak sembarangan makhluknya Allah itu dulu ada ada anjing punya mata empat kan lucu matanya empat Iya kalau rapi kalau nggak rapi jelek mukanya anjing ini ketika itu Subhanallah ini ada orang ngomong jeng jeng sudah anjing matanya empat Allah kasih izin anjing ini untuk ngomong eh dul demi Allah saya jadi gini ini pilihannya Allah kalau saya boleh milik saya pengen jadi orang ganteng lebih ganteng dari kamu ini sudah takdir Allah ada sebagian orang saya berapa kali pernah ditelpon orang Habib 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 Janko Bini ini materinya kenapa saya habis nabrak kucing celaka saya celaka si 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 kucing itu ya apa ceritanya saya jalan Beb ngebut saya enggak tahu ketabrak gak taunya istri saya ngomong itu kucing waduh Beb saya susah Beb celaka saya lho kenapa celaka om kamu nabraknya enggak sengaja mon bodoh kucing tanggentangan eh tabrak BKK arwah dosa kalau sudah ngebut dalam keadaan ngebut berapa banyak kiai itu ada mungkin kiai itu mati gara-gara sopir kurang ajar melek kucing dibanting setir kecelakaan sopirnya mati punya janda jadi kalau ada kucing saya sering kalau saya ya kalau saya madhab saya bodoh kucing kucing tabrak dan kok kenapa dalam keadaan ngebut kucing lewat kalau ada mobil ngebut kucing lewat itu kamu tabrak kenapa itu sudah didorong sama malaikat waktunya mati matinya di tangan abang kamu ya kecuali kalau kamu pelan ada kucing indah hari berhenti loh sudah ngebut ya apa mau dibalik setir celaka mati gaya enak jadi kalau sama kucing mam enggak usah terlalu apa namanya enggak usah terlalu mendewa-dewakan kalau bahasa orang anu tak udah usah terlalu itu mati sudah tanggung jawab mati ambil gali kubur kok kucing walaupun ayam walaupun ayam walaupun ayam walau mati ya kita namanya nabrak saya pernah dulu masih nyantri sama bebasan bebasan Masya Allah kalau nyetir ngebut saya sepeda montor telepon eh iya di Widoro deketnya anu kenapa nabrak ayam dua anak cepet ini urus siap saat dateng ya dokter melikum bu aja mati dua ekie berpau seketlah ya namanya seket jadi walaupun ayam walaupun apapun itu kita harus memuliakan tapi jangan terlalu takut orang sunni terlalu makanya dikatakan anain dan doni abdibi aku itu tergantung prasangka hambaku itu bep nabrak kucing celaka ya karena kamu nyangka kalau nabrak celaka ya Pak celaka biarlah jadi tergantung sangkaan kita jadi sangkaan itu yang sedang-sedang saja sih namanya kau cek sareman kucing kucing pabrak suruh habib betul jirki lomzalalam Hamad Terima kasih.